Kita berlali ke sorotan lainnya, Saudara Polisi menetapkan mantan kepala Satpo PP Damkar Padang Panjang, Sumatera Barat sebagai tersangka kasus perusahaan mobil dinas demi klaim asuransi. Setelah viral video perusahaan mobil dinas di media sosial, polisi akhirnya menetapkan tiga orang sebagai tersangka. Ketiga tersangka perusahaan mobil dinas, yang ini seorang mantan kepala Satpo PP Damkar Padang Panjang dan dua anggotanya. Oleh pelaku, mobil dinas ditabrakkan ke dinding dan tiang bangunan dengan motif mendapatkan klaim asuransi. Para tersangka diancam pasal perusahaan barang dengan ancaman lima tahun penjara. Kasus pengerusakan mobil dinas Pemko Padang Panjang ini, kita sudah menetapkan dan menahan tiga orang tersangka. Peranannya masing-masing itu berinisial A, dia sebagai pejabat di dinas tersebut, mengarahkan dan membiarkan kasus kejadian tersebut di depan matanya. Tujuannya awalnya untuk memenuhi klaim asuransi, kerusakannya sekian persen.